Kunci mana pilihanmu itulah kepribadianmu. Setiap orang memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda satu dengan lainnya. Sifat dan kepribadian tersebut dapat terlihat dari cara seseorang berpikir, berbicara, dan bersosialisasi. Namun, sekarang ini marak. Tes kepribadian yang dapat mengungkapkan sifat seseorang. Selain variasinya banyak, biasanya tes tersebut tidak membutuhkan waktu lama, hanya beberapa detik atau menit saja untuk mengetahui sifat dan kepribadianmu. Tak heran banyak orang, gemar melakukan tes kepribadian ini hanya untuk mencari hiburan atau iseng-iseng semata. Dilansir Tribun Stile dari akun Instagram at Dharma Sensei. Berikut tes kepribadian berdasarkan apa yang kamu pilih. Kamu hanya perlu memilih satu dari enam gambar kunci berikut ini. Setiap kunci akan menggambarkan seperti apa kepribadianmu yang sebenarnya. Yuk pilih kuncimu. Sudah memilih kuncimu. Jika sudah, simak hasil tes kepribadianmu berikut ini. Kunci satu, jika kunci nomor satu yang kamu pilih. Kamu cenderung merupakan orang yang rasional, tekun, dan sangat analitis. Namun, kamu juga tipe orang yang mudah rapuh dan putus asa. Kunci dua, kunci nomor dua pilihanmu. Kamu termasuk tipe orang yang karismatik, kuat dan inovatif. Kamu mudah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Kamu juga menyukai kebebasan. Kunci tiga, pemilih gambar kunci nomor tiga merupakan seseorang yang memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi dan percaya. Terhadap kemampuan sendiri, kamu selalu memiliki ide-ide yang menarik serta cepat dalam mengambil keputusan. Kamu juga berani menerima tantangan. Kunci empat, jika nomor empat adalah kunci yang kamu pilih. Kamu tipe orang yang optimis dan easy going. Kamu selalu melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Namun, terkadang rasa optimisme tersebut sedikit mengganggu orang-orang di sekitarmu. Kunci lima, pemilih kunci nomor lima cenderung memiliki kepribadian yang unik. Namun terkadang, karena saking uniknya, banyak yang salah paham terhadapmu dan tidak bisa menerimamu dengan baik. Kamu tipe orang yang memiliki pandangan dan prinsip yang jelas. Kunci enam, kunci nomor enam pilihanmu. Kamu termasuk tipe orang, yang lebih suka berpikir menggunakan logika ketimbang menggunakan perasaan. Kamu memiliki kelebihan dalam berkonsentrasi. Kamu susah meninggalkan zona nyamanmu. Hal ini pula yang membuatmu menjadi sosok yang setia. Sekian prediksi untuk kunci kehidupan. Jangan lupa klik, subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.